Pemurus Kooperasi Ternak Ngan dan Jajama Kabupaten Pringsewu dalam rangka merajut kekompakan dan mengokohkan persatuan dan meningkatkan kinerja anggotanya, mengadakan kegiatan halal-bihalal dan sosialisasi kur peternakan, acara diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023 pukul 9 sampai dengan pukul 13, acara dilaksanakan bertempatan di kandang lima jari fam milik Haji Nur Salim, Desa Kaputaran Kecamatan Sukoharjo Pringsewu. Kooperasi Ngan dan Jajama beranggotakan para profesional, pengusaha, guru, birokrat dan masyarakat umum yang berada di Pringsewu dan sekitarnya, kooperasi beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 58 Pajari Supringsewu, acara halal-bihalal dihadiri seluruh anggota kooperasi dan dilangsungkan sosialisasi kur peternakan. Ketua Kooperasi Jasa Ternak Ngan dan Jajama, Dwi Pribadi dalam sambutannya mengatakan kooperasi Ngan dan Jajama akan melakukan terobosan baru, akan mengadakan pengolahan kohe yang nantinya akan ditampung dari anggota dan dijual kembali kepada masyarakat menjadi pupuk organik. Kooperasi Ternak Ngan dan Jajama ini telah ditunjuk sebagai penyalur jual beli domba, kambing, sapi untuk tujuan Provinsi Jawa Timur. Dalam MOU tersebut mereka meminta kulit domba dan sapi sebanyak-banyaknya. Bahkan di kedepannya, Ngan dan Jajama bertekad akan melakukan penataan tata niaga jual beli wedus dari bulu hingga hilir, ujarnya. Alhamdulillah hari ini juga ada semacam MOU kerjasama dengan BSI bersama Kooperasi Ngan dan Jajama untuk supporting kur bidang peternakan. Jadi nanti ada kerjasama antara BSI dengan Ngan dan Jajama. Selain itu, Ketua Kooperasi mengatakan bahwa tanggal 20 Mei tahun 2023 di minggu depan, Kooperasi Jasa Ternak Ngan dan Jajama akan melakukan siremoni, pembentukan pengurus himpunan peternak domba dan kambing Indonesia Kabupaten Pringsew. Dengan satu arahan ke depan, pengembangan domba akan menjadi terstruktur dan terprogram dengan baik. Selanjutnya Kooperasi Ngan dan Jajama bersama himpunan peternak domba dan kambing Indonesia Provinsi Lampung telah sepakat untuk mendorong pemerintah pusat agar Kabupaten Pringsew ditetapkan dan dijadikan pusat pengembangan kambing nasional, jelasnya. Selain daripada itu, Anwar Fuadi yang mewakili Dinas Peternakan Provinsi Lampung dalam sambutannya mengapresiasi adanya kegiatan Kooperasi Ternak Ngan dan Jajama di Kabupaten Pringsew ini, yang selanjutnya pihaknya akan melakukan pendampingan dengan baik dalam budidaya maupun penanganan dan pencegahan penyakit hewan khusus kambing dan domba. Diharapkan pula Kooperasi Ngan dan Jajama untuk dapat memiliki rumah potong hewan, hingga diharapkan Kabupaten Pringsew akan dijadikan sentral yang menghasilkan daging kambing dan domba yang sehat, utuh dan halal, tutup Anwar. Di akhir kegiatan halal-bihalal, Kooperasi Ngan dan Jajama bersama Bank Syariah Indonesia melakukan MOU kerjasama dalam rangka masalah permodalan. Dari Kabupaten Pringsew tim bintang 38, Budi Prayitno melaporkan.